Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu tesis yang penting juga untuk ini puasa saya, present continuous time. Nah, dalam puasa Inggris, jadi tesis itu sebenarnya hanya ada tiga ya, present, pekerjaan yang sedang terjadi sekarang ini, past, aktivitas atau pekerjaan yang sudah terjadi, dan future. future, pekerjaan atau aktivitas yang akan kita kerjakan. Nah, tesis itu hanya ada tiga. Yang membuat menjadi banyak itu adalah aspek. Aspek ini adalah detail waktu ya, kapan sedang dikerjakan. Salah satunya aspek itu ada continuous, artinya sedang dikerjakan, terus ada lagi perfect, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat tesis itu ada banyak ya. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang present continuous time, pekerjaan yang sekarang ini sedang dikerjakan. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat present continuous time ini bisa digunakan untuk memperahal ya. Yang pertama, itu digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang sedang terjadi atau dilangsung saat kita bicara. Jadi, pada waktu kita ngomong, aktivitas itu, aktivitasnya betul-betul kita sedang kerjakan. Contohnya, my mother is painting the house. Nah, sorry, my brother is painting the house. Nah, ini kita ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa ketika kita ngomong itu, bahwa my brother, kakak saya, betul-betul sedang melukis. Nah, selanjutnya, mother is cooking in the kitchen. Oke, oke, kumpulkan ya. Makasih, ya, Pak. Ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu tenses yang penting untuk dikuasai, yaitu present continuous tense. Nah, dalam bahasa Inggris, tenses itu sebenarnya ada tiga, present, past, sama future. Present itu kalau pekerjaannya terjadinya sekarang atau saat ini, past itu kalau kegiatannya sudah terjadi di masa lapau, future itu sesuatu yang akan terjadi. Nah, tenses itu hanya ada tiga. Yang membuat jadi banyak itu adalah aspek, ya. Aspek ini adalah detail waktu. Oke, jadi aspek itu ada continuous atau progressive, artinya pekerjaan itu sedang dikerjakan ketika bicara, ada lagi perfect. Ya, kali ini kita akan belajar tentang present continuous tense, pekerjaan yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam sebuah kalimat, present continuous tense ini digunakan untuk beberapa hal, ya. Yang pertama itu digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa, kegiatan atau kejadian yang sedang terjadi atau berlangsung saat kita bicara. Jadi pada waktu kita bicara, kita betul-betul sedang melakukan aktivitas itu. Contohnya ini, my brother is painting the house. Kakak saya sedang melukis, atau sedang mengecat rumah. Jadi ketika kita ngomong mengecat, nah kakak, aktivitas mengecat itu betul-betul sedang dilakukan oleh kakak saya. Mother is cooking in the kitchen. Ibu saya sekarang sedang, begitu ya. Sekarang sedang masak di dapur. Jadi kita ingin menyampaikan kepada orang lain, aktivitas ibu sekarang adalah memasak. Selanjutnya, the children are playing in the garden. Selanjutnya, I'm studying English in my room. Jadi kalau kita tadi tanya teman kita, misalkan, what are you doing? Apa yang kamu sedang lakukan? Kita ingin menyampaikan bahwa, I'm studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris di ruangan. Jadi ketika kita ngomong, itu mengecatkan aktivitasnya. Yang kedua, present continuous juga digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa, kejadian, atau situasi yang bersifat sementara atau temporari. Artinya pekerjaan itu tidak terus menerus seperti itu. Contohnya, the machine is not working well. Mesinnya sekarang tidak bekerja dengan baik. Nanti ini diperbaiki ya, akan baik lebih bekerja. Temporari sekarang saja sedang berumah salah. Nanti ini diperbaiki ya, tidak lagi berumah salah. I'm living with my friend until I can find a house. Saya sedang tinggal dengan temanku sampai saya mendapatkan rumah lagi. Jadi kalau sudah mendapatkan temanku ayah, sudah tidak dengan temannya. Nah itu maknanya ya. David is always busy because he is working on a thesis. David sekarang sedang sibuk karena dia sedang mengerjakan tesisnya. Nah jadi kalau sudah tidak mengerjakan tesis, berarti ya dia sudah tidak sibuk. Father can't come because he is working in the office. Nah itu adalah gunanya present continuous ten yang kedua, hal yang sifatnya sementara. Yang ketiga, present continuous ten juga bisa dikenakan untuk menunjukkan istiwa, kejadian atau situasi yang berubah-ubah. Jadi sesuatu yang tidak monoton seperti itu. Ya berubah-ubah terus. Contohnya ini ya, the population in Indonesia is rising very fast. Populasi di Indonesia terus menerus meningkat. Ya sangat cepat. Sesuatu yang terus berubah. Nah tidak stagnan begitu terus ya. His condition is getting better. Keadaannya terus menerus membaik. Jadi keadaannya berubah. The cost of living is increasing. Biaya hidup ini terus meningkat. Jadi meningkat. Jadi dia berubah-ubah. Nah itu fungsi yang ketiga ya. Menunjukkan pekerjaan atau aktivitas yang berubah. Nah ada beberapa kata kerja yang dia tidak bisa dibentuk dalam Present Continuous Stand ya. Ini biasanya dalam Stative Verb. Bukan Active Verb ya. Nanti kita akan belajar aktif sama Stative Verb. Nah ini contoh Stative Verb ya. Sesuatu yang berupa Feeling. Nah ini tidak bisa dibentuk Continuous ya. Contohnya ini love, forget, no, like, need, understand, remember, see, hate, sin, hear, forever, believe, belong, once, realize. Nah ini adalah Stative Verb ya. Jadi tidak bisa. I'm loving. Nah itu ada tapi sebenarnya tidak benar secara grammatical ya. I'm forgetting. Nah itu tidak bisa ya. Jadi kata-kata ini tidak bisa dibuat dalam Present Continuous Stand. Selanjutnya untuk membentuk kalimat tanya dari Present Continuous Stand tubinya tinggal ditaruh di depan ya. Jadi contoh itu Are you doing your homework? Nah kalau kalimat biasa kan You are doing. Nah ini tubinya dibanti, diletakkan di paling awal. Are you doing your homework? Is she copying her lessons in that room? Am I bringing this back? Kalau tidak. Jadi taruh di depan. Kalau ingin membuat kalimat tanya. Selanjutnya Kalau ingin membuat kalimat negatif Nah setelah tubi ditambahi not. Father is not talking to his driver. Jadi setelah tubi ditambah not. I am not presenting. I am not presenting. My paper before the presentation. She is not waiting. Tampak ya untuk negatif ya. Jadi tinggal nampak not setelah tubi. Nah begitulah tadi penjelasan tentang Present Continuous Stand. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan berlatih supaya nanti lebih bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.